Halo guys, kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang Timun Suri. Walau nama buah ini menggunakan nama Timun, tapi nyatanya Timun Suri salah satu anggota keluarga Labu-Labuan, Cucur Bita Cae, masih satu keluarga dengan buah Labu dan Melon. Buah yang banyak muncul ketika bulan puasa ini memiliki bentuk lonjong dengan warna kulit hijau kekuning-kuningan. Tekstur dagingnya cenderung lembut serta mengandung banyak air. Buah dengan nama latin Cucumis Melo Elfar reticulatus naudin ini paling populer disajikan menjadi es buah untuk menu buka puasa. Sebelum memahami manfaat dari Timun Suri, sebaiknya Anda pahami lebih dahulu kandungan zat gizi makro dan mikro di dalamnya. Buah Timun Suri mengandung zat gizi di antaranya, air, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, zat besi, serat, vitamin C, kalium, fosfor. Mentimun Suri kaya akan nutrisi sehingga sangat mungkin berpotensi baik untuk kesehatan tubuh, terutama jika dikonsumsi secara rutin dan sesuai aturan. Bila dilihat dari kandungan gizinya, di bawah ini beberapa manfaat yang mungkin bisa Anda dapatkan dari Timun Suri. 1. Membantu mencukupi cairan tubuh. 2. Mencegah sekaligus mengatasi sembelit. 3. Menurunkan risiko berbagai penyakit. 4. Menyehatkan tulang. 5. Menurunkan risiko anemia. 6. Membantu menurunkan berat badan. 7. Menurunkan tekanan darah. 8. Menjaga kesehatan mata. Setelah menyimak penjelasan tersebut, alangkah baiknya kita lebih bijak. Demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jika ada kekurangan mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share.